Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Pak. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan ujian kompre di mata kuliah reproduksi dan kepidanan ya. Sini ada yang diuji, Mbak Ita Dwi Rahayu. Apa kabar, Mbak Ita? Alhamdulillah, baik dan sehat, dok. Dokter, sehat, dok? Alhamdulillah. Baik, kemudian ada Hania Ramadanti. Apa kabar, Hania? Alhamdulillah, baik, dokter. Baik, kita sudah siapkan ujian mengelalui game dulu ya. Di kahut ini kita sudah siapkan dan keduanya sudah mendaftar di sini ya. Sudah tambahnya. Oke, baik, dengan tidak berlama-lama kita mulai saja ya. Pertanyaannya ada dua buku. Semudahan, Mbak Ita dan Hania yang bisa menjawab dengan baik. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama, deteksi kepentingan secara WSG dapat dilakukan saat kapan? Oke, keduanya benar ya. Jawabannya ini sudah menghafal. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat skornya beda tipis. Pertanyaan berikutnya. Ini ada Sumbat Laboratorium. Oke, betul juga. Ini benar semuanya sudah hafal atau bagaimana? Jawabannya ya. Any comment? Enggak, dokter. Mbak Ita? Iya, dok. Gimana? Kenapa, dok? Halo? Enggak ada kesulitan kan ya? Belum, dok. Oh, belum. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat skornya beda tipis ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Abnormalitas spermatozoa ini ya. Dalam hija kulat. Oke. Kalau periodic acid shift, tahu enggak, Mbak Ita, apa? Biasanya itu digunakan untuk pewarnaan yang lebih lanjut, dok. Yang saya tahu, biasanya sering menggunakan pewarnaan pas itu preparat histopatologi. Hania? Setahu saya untuk melihat klikogen, dokter. Oke, kita lanjutkan. Siap-siap ya. Skornya beda tipis ya. Kita lanjutkan. Oke, benar atau salah? Spermatozoa yang tampak merah. Nah, ini coba. Hania, kenapa? Bas, apa namanya? Tampak merah itu kenapa? Setahu saya, kalau misalnya viabilitas itu kan dia kepala spermatozoa yang mati, dia berwarna merah. Itu karena membran plasmanya sudah tidak semipermeable, dokter. Artinya? Tidak utuh. Kenapa dia berwarna merah? Karena pewarnanya itu diserap dokter. Oh, saya yang nyerap. Mbak Ita, bagaimana? Ada tambahan? Mungkin saya menambahkan yang di warna merah itu karena dia sudah mati. Jadi, warna itu tidak bisa dipompak keluar, dok. Mbak Ania tadi menyebutkan betul, saya setuju bahwa yang mati itu sudah tidak selektif permeable. Jadi, spermanya itu tidak bisa memompak keluar zat warnanya. Jadi, dia terperangkap sehingga mewarnai kepala dari sperma itu. Pertanyaannya, yang hidup memang permeable? Masuk pewarna untuk yang spermatozoa yang hidup? Saya tidak tahu masuk atau tidak, dok. Tapi yang saya baca itu, dia akan dipompak keluar gitu, dok. Semisal ada yang pewarna yang masuk seperti itu. Jadi, masih ada aktivitas pemompaan keluar zat warnanya. Oke, kita lanjutkan ya. Skornya, wes, membara ini, Hania. Pertanyaan berikutnya. Parameter berikut tidak umum dalam PSE. Oke, coba, Mbak Ita. Kenapa plasma salmon tidak umum? Karena menurut saya, kalau misal BSE itu kan, dia untuk melihat seberapa tingkat fertilitas dari hewan. Jadi, kalau misal komposisi plasma semen itu, menurut saya tidak masuk. Karena konsentrasi, motilitas, dan warna itu sudah, menurut saya sudah mewakili. Jadi, tidak perlu melihat komposisi dari plasmanya. Oke, coba, Hania. Kalau menurut saya, dokter, yang paling umum itu kan biasanya konsentrasi sama motilitas. Kalau warna itu, dia berhubungan dengan apakah si sperm, eh, apakah ada infeksi atau tidak. Terus, kalau komposisi itu biasanya lanjutan, dokter. Lanjutan bagaimana? Pemeriksaan lanjutan. Maksudnya, coba, ada penjelasan. Saya kurang tahu, dokter. Oke, kita lanjutkan. Skornya, wis. Beda tipis masih ya. Berikutnya, benar atau salah? Sumbat lab dari Strow. Sudah masuk. Oke, Hania. Ada penjelasan tentang Sumbat Lab ini? Menurut saya, kalau Sumbat Lab itu biasanya dia bisa, dia dipotong. Kalau misalnya yang Sumbat pabrik itu yang tidak bisa dipotong dan bisa bergerak. Jadi kalau misalnya disuntikkan nanti pas IB, si Sumbat pabriknya itu, dia akan mendorong si spermanya. Baik, Ita. Silahkan, Baik, Ita. Ada tambahan? Sudah, dok. Saya setuju dengan Hania. Idem saja. Bukan idem, dok. Yang ingin saya sampaikan juga seperti Hania. Betul yang disampaikan Hania itu bahwasannya Sumbat pabrik itu yang nantinya bisa terdorong sehingga sperma waktu digannya itu didorong. Jadi bisa keluar seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan. skornya makin jauh ini. Kita lanjutkan ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ketujuh. Waktu optimal kawin. WOK ini pertanyaannya ini. Pada kambing betina. Oke, coba Baik Ita dijelaskan. Kalau menurut saya waktu optimal kawin itu dia waktu yang pas atau waktu yang sesuai untuk hewan dalam hal ini kambing. Nah, biasanya dok kalau misal dia sudah waktunya kawin tanda-tanda seperti vulva, bengkak, keluar lendir, atau hangat itu biasanya sudah berkurang atau sudah tidak menjadi gejala yang utama. Akan tetapi ketika diam dinaiki, itu menurut saya adalah waktu yang tepat untuk kawin. Karena ketika dia sudah diam dinaiki, artinya memang itu waktu yang pas. Dan artinya tidak ada penolakan lagi dari betinanya. Oke, coba Ania. Ditambahkan ada yang kurang. Kalau menurut saya dokter, saya setuju sama Baik Ita. Kalau misalnya dia diam dinaiki itu berarti dia sudah menerima pejantannya. Maksudnya dia sudah mau untuk dikawin nih dokter. Gejala yang lain gimana Ania? Gejala yang lain itu biasanya keluar lendir dari vulva dokter. Iya, kenapa tidak menjadi tanda optimal kawin begitu penjelasannya coba? Karena beberapa itu susah diamati dokter. Maksudnya gimana coba? Yang lukas ini, agak om bingungkan ini. Coba misalnya kayak vulva bengkak, lendir, merah, gitu coba penjelasan. Iya dokter, jadi mungkin pas kan kalau misalnya lendirnya itu berkeluar dari vulva kan mungkin terkadang peternaknya terlewati untuk mengamatinya seperti itu dokter. Atau lendirnya sudah tidak berada di vulva tetapi dia masih ekstrus. Baik Ita, ada pertambahan? Koreksi? Tadi jawabannya tadi? Tidak dok, sudah cukup menurut saya. Oke, kita lanjutkan kalau sudah cukup ya. Pertanyaan berikutnya, ini bedanya tipis ya, 300. Berikutnya pertanyaan ke-8. Sapi Indo yang sedang bunting. Ini pada yang sedang bunting ya. Oke, coba nih ya. Bisa diceritakan. Reason-nya apa? Iya dokter, kan ini sapi Indo yang sedang bunting. Terus dia bisa mengalami ekstrus. Tapi dia dapat bunting lagi itu menurut saya karena adanya Reboot Breeder. Bagaimana? Reboot Breeder coba-coba dijelaskan. Yang komplit, silahkan. Mungkin karena si hewannya abortus, dokter. Oke, Mbak Ita. Hanya kesulitan, silahkan Mbak Ita. Menurut saya, sapi yang sedang bunting itu masih bisa bersiklus dok. Alasannya, karena menurut saya dalam waktu bunting pun itu hormon itu tetap beregulasi. Jadi, mungkin saja kalau misal dalam keadaan tertentu, hormon-hormon ini tuh dapat menyebabkan kembalinya sapi dalam suatu siklus lagi dok. Jadi, meskipun dia sudah bunting, tapi siklusnya tetap berjalan. Jadi, sehingga keinginan untuk dikawini itu akan tetap ada. Oke, baik. Jadi, bisa ya. Oke, lanjutkan berikutnya. Ini bedanya sedikit ya. Pertanyaan tentang bius epidural pada sapi untuk menghilangkan rasa sakit. Wah, menarik ini. Coba siapa tadi? Baik tak. Ya dok. Silahkan dijelaskan. Jujur dok, sebenarnya saya juga bingung tadi. Sepertinya saya beruntung mengkliknya warna merah karena saya tidak ingat betul sebetulnya di berapa yang tidak boleh. Tapi, seingat saya yang biru dan yang kuning itu masuk di kriterianya dok. Oh, gitu. Iya. Jadi, ini menebak gitu tapi beruntung sekali ya. Iya, dok. Oke, ini aja, Pak. Ini harus bisa menjawab ini. Kalau menurut saya, dokter, kalau yang sakrum 5 sama coxigea 1 dan yang biru, yang kuning tadi kan memang biasa digunakan, dokter, yang di situ. Tapi kalau untuk yang coxigea 2 dan ketiga itu menurut saya terlalu ke belakang, dokter. Kalau yang merah? Menurut saya, saya tidak tahu, dokter, kalau yang itu. Oh, tadi menjawab yang hijau ya. Oke. Iya, saya yang hijau. Baik, kita lanjutkan ya. Lumpal sakrum kalau kena nanti lumpuh, roboh itu ya. Kita lanjutkan pertanyaan ke 10. Udah separuh jalan ini ya. Dari 20 soal. Ini benar atau salah? Pertolongan kelahiran. Oke, jawab Pak Hania. Silahkan dijelaskan. Kalau menurut saya kan ini tindakan pertolongan kelahiran itu kita tidak boleh langsung memecahkan kalentong amnion yang sudah keluar. Jadi dibiarkan dia keluar dengan sendirinya, dokter. Kenapa? Alasannya kenapa, Hania? Karena itu kan kalentong amnionnya cairan. Nanti kalau misalnya kita pecahkan si siapa? Si anaknya itu akan cairannya akan terhisap oleh anaknya segitu, dokter. Nah, cairan terhisap oleh anaknya. Karena memang dia di dalam. Di dalam kandungan kan juga berenang dalam cairan, Hania. Coba, Hania. Dapat membuat si anaknya apa ya? Oke. Coba, Baita. Silahkan, Baita. Menurut saya tidak perlu, dok, memecahkan dengan segera kantong amnion itu. Karena kalau misal nanti prosesnya berjalan lama jika kantong itu sudah dipecahkan malah akan menyusahkan fetus ini untuk dikeluarkan. Jadi kan istilahnya apa ya? Mungkin sedikit kering. Jadi proses untuk pengeluaran fetusnya itu berjalan lebih lama terus tidak selancar apabila kantongnya itu masih ada kan di itunya juga di luarnya itu apa ya? Istilahnya itu yang pasnya gitu loh dok nanti untuk yang keluar itu bagaimana seperti itu. Dan menurut saya tindakan pemecahan ini tidak ada untungnya gitu dok. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya yang pas gitu maksudnya gimana? Coba diceritakan yang saintifik sedikit lah. Jadi kalau menurut saya ketika kantong amnion itu keluar akan tetapi belum waktunya jadi tetap saja ditunggu ditunggu saja tidak perlu melakukan apapun karena secara fisiologis tubuh dari induk itu juga akan berupaya untuk mengeluarkan fetus tersebut melalui kontraksi uterus misalnya jadi agar fetusnya cepat keluar. Nah misalkan cairan itu dipecahkan terlebih dahulu menurut saya itu dapat merugikan proses itu karena prosesnya akan mungkin lebih lama karena tidak fleksibel seperti itu dok kalau misal cairan kan lebih bisa mengikuti bentuk dok menurut saya seperti itu. Terima kasih. Halo dok Oke nanti kita lanjutkan diseksi setelah quiz ya jadi masih belum oke nih penjelasannya tapi gak apa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya pertanyaan ke sebelas tentang penanganan retensio oke silahkan Mbak Ita jelaskan ya jadi penanganan retensio placenta itu dilakukan bisa dilakukan apabila setelah kelahiran dalam jarak 6-12 jam itu placentanya tidak dapat keluar jadi itu membutuhkan bantuan tenaga medis seperti itu dok kalau misal waktunya kurang dari itu ditunggu saja karena placenta nantinya juga akan keluar dengan sendirinya cukup ada lagi cukup dok oke jawabannya terkait placenta saya setuju dengan jawaban Mbak Ita dokter ini penjelasan yang lain kan tadi Mbak Ita cuma sebagian gitu ada penjelasan yang lainnya yang belum coba ya dokter kan kalau misalnya retensi placenta itu kan berarti placentanya tertahan kan kalau misalnya normalnya itu si placentanya itu dia akan lepas 6-12 jam lepas dengan sendirinya karena adanya kontraksi dari uterus juga dokter penjelasannya kalau abnormal atau gimana ini kan abnormal nih retensi tadi kan ceritanya kan normalnya kalau abnormalnya kalau abnormalnya lebih dari jam lebih dari 8-12 jam itu sudah dianggap retensi placenta dokter jadi perlu adanya penanganan lebih lanjut dokter ya kenapa dia retensi kenapa dia abnormal karena apa namanya kaitan antara karuncula dan kotiladanya masih menyatu dokter sehingga dia tertahan dan tidak bisa lepas iya menyatunya kenapa kan harusnya lepas normalnya kenapa dia enggak lepas coba mungkin karena kekurangan hormon oksitoxin dokter oke mulai mengarang silahkan mbak Ita ada tambahan dari jawaban sebelumnya belum terfikirkan dok belum terfikirkan oke nanti kita lanjutkan diskusi berikutnya sekarang kita lanjutkan kuis yang ke 12 soal 12 benar atau salah ini terkait susu jolong untuk pedat ya oke coba Ania dijelaskan tentang susu jolong Setau saya susu jolong itu susu kolostrum maksudnya kolostrum jadi pada saat si sapinya itu induknya anaknya keluar maka akan dengan sendirinya menghasilkan kolostrum yang digunakan untuk si anaknya sendiri dokter coba Mbak Ita ya saya setuju dok dengan jawaban Ania susu jolong itu kolostrum jadi menurut saya itu tidak bisa digantikan karena memang di kolostrum itu kan ada kandungan ini ya dok imunoglobulin jadi itu harus diberikan kepada anak setelah lahir jadi susu jolong itu bukan susu pengganti tapi susu kolostrum yang memang itu harus diberikan ke anak yang dilahirkan berapa lama Ania diberikannya pasca lahir itu maksudnya kan sampai dua bulan tiga bulan kan pasca lahir juga batasannya ada keterangan yang lanjut gak Ania coba setahu saya itu setelah lahir langsung diberikan dokter ya alasannya apa begitu ada penjelasannya karena seperti yang dijelaskan Pak Ita tadi karena adanya imunoglobulin yang berada di kolostrumnya itu dokter si pedetnya gak ada penjelasan yang lain untuk imunitas dari untuk imunitas ke pedetnya sendiri juga dokter jawabannya sudah bingung silahkan Pak Ita tambahan terkait penjelasan ya dok menurut saya kalau dari segi anaknya itu harus mendapatkan itu mengapa karena di dalam susu jolong itu kan mengandung imunoglobulin imunoglobulin itu kan termasuk maternal antibody dok ketika dilahirkan pedet itu kan imunitasnya belum terbentuk secara sempurna jadi harus dibantu dahulu dengan cara menambahkan atau mengonsumsi dari maternal antibody itu dok jadi imunitasnya nanti ya at least dia tidak tidak apa ya tidak selemah ketika dia tidak mendapatkan susu kolostrum tersebut bedanya monogastrik sama poligastrik ada bedanya enggak jawab baik Hania ini kan ruminansia nih yang punya rumen apakah tidak rusak kolostrum ini jawabannya ada penjelasan maksudnya kalau di sapi itu apakah enggak rusak dikasih kolostrum apa gimana dokter iya kan susu kemudian ada imunoglobulin masuk ke rumen kan ada pencernaan disitu kena asam dan sebagainya jawabannya ada penjelasan enggak setahu saya dokter kalau yang di apa pedat itu dia masih ada saluran yang dari rumen ke apa ya namanya saya lupa dokter yang langsung jadi tidak melewati apa sih oma sumel terus itu ada terus panjang hidup atau berapa lama jawabannya kalau pedat itu dia masih belum tertutup dokter saya lupa dokter oke Mbak Ita coba Hania lupa saya juga sepaham dengan yang disampaikan Hania dok tapi saya juga tidak ingat dok itu nama salurannya apa tapi yang jelas ketika baru lahir itu memang saluran yang menghubungkan itu ketika pedat meminum maka itu tidak tidak ke mana-mana dulu dok tidak ke rumen retikulum gitu dok berapa lama selama dia berapa lama apakah 2 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 7 bulan karena tidur di sapi iya di sapi dok waktu penyapihan untuk sapi saya tidak ingat betul dok maksudnya tadi katanya ada saluran saluran itu ada terus tidak tidak berapa lama belum ingat dok belum ingat Haniel sudah ingat saya juga belum ingat dok oke tidak ada yang ingat kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ini skornya bedanya 300 oke pertanyaan ke 13 Bius ini ya kita bedah reproduksi Bius yang tidak digunakan oke coba ini dua-duanya salah ini ya siapa dulu ini coba Mbak Ita iya dok ya silahkan ini kenapa salah ini saya tidak familiar dok dengan Lignocaine tidak ada alasan sih dok saya memang jarang mendengar saja jadi tapi mungkin saya memang tidak tahu dok mungkin ini adalah nama lainnya atau seperti apa oke coba Hania saya kan jawabnya si Lokin dokter saya juga tidak tahu sebenarnya dokter apa yang benar gimana ini menyebabkan menyebabkan ini menyebabkan ini menyebabkan ini menyebabkan pada pertolongan kelahiran ada beberapa setiaan oke kita lanjutkan skornya masih bertahan ya karena masalah dua-duanya kita lanjutkan pertanyaan ke 14 benar benar atau setalah ini pemeriksaan kepentingan lanjut mungkin tidak dapat oke silahkan Hania ada penjelasannya silahkan saya kalau menurut saya ini kan pemeriksaan kepentingan lanjut berarti menurut saya itu dia kepentingannya eh masa kepentingannya itu sudah besar ya jadi kalau misalnya untuk itu tidak perlu dilakukan valvasi perektal bisa langsung terlihat oke coba Baitha ada penjelasan dok kalau misalnya jawabannya sama memang harus selalu memberikan penjelasan ya dok iya jadi itu adalah pilihan hidup setiap pilihan itu ada alasan yang saya tanyain alasannya ya saya setuju dengan yang disampaikan Hania dok karena kan kalau misalnya kepentingan lanjut berarti dari pengamatan langsung pun itu akan ini kan dok maksudnya tetap terlihat kan dok kalau rektalnya karena kan kalau misalnya sudah apa ya sudah pemeriksaan kepentingan lanjut dengan metodi valvasi rektal mungkin tidak dapat dilakukan pada domba atau kan ya menurut saya gimana ya dok menjelaskannya dokter saya mau jawab boleh dokter boleh saya tadi bingung baca soalnya dokter jadi ternyata kan itu palpasi perektal itu untuk pemeriksaan kepentingan lanjutan itu tidak dapat dilakukan terus jawabannya salah berarti harusnya dapat dilakukan dokter jadi kalau misalnya sudah kepentingan lanjutan itu dia sudah gede kita perlu mengetahui si anaknya itu jadi perlu palpasi rektal coba coba bapak Ita hanya sudah menambahkan kan bisa dilakukan alasannya seperti tadi coba bapak Ita menurut saya bisa dilakukan karena kan ketika kebuntingan itu lanjut ada apa ya ketika kebuntingannya itu sudah besar berarti pemeriksaan itu diperlukan dan bisa dilakukan karena kan dok saya bingung merangkai kata-katanya dok yaudah sebisanya gak usah dirangkai juga boleh poin-poin aja jadi kalau misal buntingnya sudah besar otomatis fetusnya kan juga besar dok jadi ketika dipalpasi nanti pasti lebih jelas dan lebih terasa ter apa ya bahasanya lebih lebih meyakinkan lagi dok cukup yes oke hanya ada lagi tambahkan mungkin kalau misalnya dia sudah dalam keadaan penting yang lanjutan itu kan berarti si fetusnya itu sudah mulai menuju ke jalan kelahiran jadi lebih mudah untuk dipalpasi dokter oke oke Pak Ita ada lagi cukup cukup dok oke kita lanjutkan pertanyaan berikutnya skornya sudah jauh harus ngejar nih kayak pertanyaan yang kelima belas ini gelombang follicle ya gelombang follicle pada ovarium dalam satu siklus terus oke Mbak Ita silakan saya pernah membaca slide-nya dok kalau gelombang follicle itu bisa terjadi antara dua atau tiga jadi misalkan suatu induk itu berjalan follicle itu ada dua atau tiga gelombangnya nah follicle yang di ovulasikan dan matang itu biasanya pada gelombang yang ketiga ada penjelasan yang lain kenapa bisa matang yang ketiga karena kalau di gelombang ketiga itu hormon yang untuk ovulasi itu berarti LH ya dok itu lebih dominan dan estrogennya itu lebih rendah sehingga terjadi lonjakan LH nah ketika LH mengalami lonjakan maka akan terjadi ovulasi oke Hani A silakan sudah banyak jawaban kalau menurut saya dokter kan ini pasapinya ekstrus itu bukan berarti tidak ada perkembangan follicle dokter tapi masih ada follicle yang berkembang namun tidak mencapai dominan namun tidak mencapai dominan dan selubihnya itu ada ada juga follicle yang atresia kenapa hal itu terjadian ya kalau kalau menurut saya karena jumlah konsentrasi dari hormon FSH nya sendiri belum mencukupi dokter maksudnya gimana ada mekanisme apa dalam gelombang ini oke coba Mbak Ita silakan Mbak Ita saya harus menambahkan jawaban sendiri atau boleh melengkapi boleh menambahkan supaya jelas saya bingung dok menambahinya di bagian yang mana dok oke Hania ada yang ditambahkan dijelaskan lagi kan kalau misalnya dia estrus itu kan berarti dia udah di apa namanya eh bentar dokter bentar dokter jadi kan ada korpus luteum kalau misalnya ada korpus luteum itu korpus luteum kan akan menghasilkan progesteron anak progesteronnya itu dia kalau tidak salah akan memberikan feedback negatif ke FSH gitu dokter jadi follicle-nya itu tidak berkembang katanya ada gelombang follicle kok gak berkembang ada 2-3 gelombang cobaannya gimana ceritanya itu si FSH-nya itu disekresi namun tidak maksimal jadi tetap masih ada perkembangan follicle tetapi tidak dapat diteruskan perkembangannya jawab Bapak Ita ingat gak Bapak Ita dari clue-clue tadi hanya yang belum lengkap kalau menurut saya kerja dari FSH-LH ini kan ini ya dok beruntun jadi FSH dulu baru ke LH nah FSH sendiri kan untuk menstimulasi perkembangan dari follicle nah ketika follicle yang sudah dibentuk nanti pada gelombang ke tiga itu nanti FSH-nya mulai turun dan LH-nya yang mulai naik nah ketika LH mencapai peak atau puncak nah itu menurut saya disitulah waktu yang follicle ini sel ovumnya itu di ovulasikan dok kenapa yang gelombang 1 gelombang 2 gak bisa optimal Mbak Ita karena kalau di gelombang 2 itu kan hormon-hormon yang lain itu juga masih tinggi ya dok jadi itu meskipun FSH-LH-nya disekresikan itu tidak akan menimbulkan efek yang seperti pada di gelombang 3 kan siklus estrus ada panjang ada waktunya itu ada beberapa hari nah di hari-hari yang depan-depan itu menurut saya FSH-LH itu ada kan tetapi jumlahnya itu belum cukup untuk menggertak ovulasi coba Hania sudah teringat belum silahkan kenapa yang gelombang 1 2 nya atresia saya bingung dokter oke karena bingung dan nanti kita lanjutkan oke berikutnya pertanyaan ke-16 ya kita lihat pertanyaan ke-16 ini tentang benar atau salah tidak dapat dilaporkan menunjukkan air ada yang menebak menebak lagi oke baik coba Mbak Hita kenapa menebak itu adalah salah penjelasannya tidak dapat dilakukan dengan air sungai terus dan berkasir bisa dok kenapa penjelasannya gimana jawabannya bisa karena kan hanya towing dok itu tidak akan memengaruhi isinya dok jadi hanya untuk mengubah semen atau straw itu yang berisi semen yang awalnya beku untuk menjadi lebih cair jadi menurut saya tidak apa-apa dok coba Hania silahkan penjelasannya kayaknya udah yakin dari awal ini saya kepikirannya kan untuk towing dokter itu kan juga maksudnya cuma untuk towing dikarenakan juga benarnya kata Baita tadi kan apa namanya kalau straw itu kan juga masih ada plastik sheetnya jadi kalau misalnya untuk steril atau enggaknya tetap masih steril menurut saya dokter berarti kalau pakai lumpur gimana boleh enggak kalau pakai lumpur memang bisa dokter saya saya tidak tahu coba Baita boleh enggak pakai lumpur Baita kita lebih ekstrim lagi pakai lumpur pakai lumpur ya dok saya tidak terbayang kalau misalnya towing menggunakan lumpur karena apakah itu malah menyulitkan kalau menurut saya dok karena kalau misalnya air itu kan di towing sudah diangkat ya sudah airnya tidak ada lagi tapi kalau lumpur itu kan ada partikel lain seperti tanah atau mungkin tanaman atau apa jadi menurut saya itu tidak efisien saja dok jadi ya boleh saja mungkin kalau ada yang mau iseng dok saya tidak terpikir ke sana oke baik kita lanjutkan ya tadi kita tanya ekstrim pertanyaan ke 17 tinggal 3 pertanyaan lagi ya ini ini masih beda 200 benar atau salah ya bukan benar salah ya ini adalah tentang peralatan keselamatan ada banyak pilihan baik ini ini bentar dua-duanya cowok Pak Hania ya ya dokter kan soalnya itu peralatan keselamatan yang dokter sedangkan kalau misalnya kita pemeriksaan palpasi rektal kan kita harus menjaga keselamatan hewan dan juga kitanya sendiri menurut saya menurut saya untuk tali tambang kandang jepit dan kounus itu perlu untuk kita menghandling hewannya sedangkan untuk sarung tangan di sini saya bingung dokter sarung tangan seperti biasa atau sarung tangan palpasi karena kalau sarung tangan palpasi kan tidak harus bisa juga palpasi tanpa sarung tangan seperti itu dokter kalau menurut saya saya lebih ke peralatan apa kata keselamatannya sih dok kalau misalnya tali tambang kandang jepit dan kounus itu sudah jelas-jelas dapat membantu atau mengurangi potensi dari serangan hewan apabila kita melakukan itu tapi kalau sarung tangan menurut saya kalau misalnya kita punya sarung tangan tapi tidak ada tali tambang atau kandang jepit ya tetap saja potensi untuk disarang itu ada dok tapi saya kurang setuju dengan yang disampaikan Henia bahwa pemeriksaan rektal itu dapat menggunakan tangan telanjang karena menurut saya itu sangat beresiko juga akan tetapi untuk yang lebih ke apa ya langsung ke keselamatannya itu kan yang tiga itu dok kali tambang kandang jepit dan kounus itu yang bisa untuk handling berarti lebih ke prioritas ya dan keselamatan oke baik kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang ke-18 ini masih ya silahkan oke baik silahkan baik jelaskan kenapa ini silahkan tanduk ekor itu merupakan tanda dok kalau sapi itu mengalami nymphomania atau estrus yang apa ya istilahnya terus menerus kenapa ada tanduknya tanduk bukan di kepala kenapa di ekor jawab bagaimana tak tanduk ekor itu bukan tanduk yang sepengertian saya ya dok yang saya pahami dari penjelasan Prof Bambang tanduk ekor itu bukan tanduk yang seperti di kepala itu akan tetapi ekornya itu ada seperti gap gitu dok jadi dia sedikit menjulang oke coba Ania senyum aja dari tadi pasti ada sesuatu silahkan bingung sebenarnya dokter tapi kalau nymphomania itu kan dia maksudnya yang terlihat itu si sapinya kan estrus terus terlihat seperti estrus terus terus kalau misalnya ada tanduk ekor itu mungkin saya pikir si sapinya itu siap untuk maksudnya menerima untuk dinaiki hubungan ekor sama estrus apa coba Ania kan beda coba ada hubungannya enggak terus kenapa sampai ada tanduk di ekor coba tanduk ekor silahkan dijelaskan Ania mungkin karena saya tidak tahu atau mungkin karena ligamennya itu mengendur yang disebelahnya itu kenapa ekornya lebih menonjol ke atas bukannya kalau apa mengendur itu melahirkan tanah-tanah melahirkan coba Baita sepertinya Ania kesulitan ini silahkan Baita kenapa hubungannya apa namanya tanduk ekor sama berah ini hubungannya apa ini coba yang saya ingat yang saya ingat dari penjelasan waktu kuliah dok jadi kalau misal dia itu ada punuk kemanjiran atau tanduk ekor itu dia ligamen isiadika kalau tidak salah itu mengalami elevasi dok jadi itu tadi dok seperti yang sudah saya sampaikan di awal nanti akan terbentuk semacam gap gitu sehingga dia lebih ke atas atau lebih menjulang iya kenapa mengalami elevasi di gamennya itu kenapa hubungannya ekor sama berah itu apa coba Hania mentok nih Baeta silahkan Hania mungkin karena adanya kontraksi dokter dari kota harusnya coba gimana kontraksi dari uterus ini gimana ini makin coba Hania hubungan ini kan berahi dan ekor itu gimana ini ya sampai-sampai ekornya membentuk tanduk gimana coba iya kalau seperti yang saya bilang tadi dokter saya mikirnya karena adanya relaksasi dari ligamennya sehingga apa ekornya itu lebih sedikit menonjol dibandingkan dengan ligamennya dibandingkan dengan apa sisinya itu coba Baeta coba ekor dan berahi ekor dan berahi masih ada hubungan di sana itu coba Baeta ekor dan berahi kalau dari faktor luarnya bagaimana dok boleh coba dijelaskan faktor luar saya tidak tahu dok ini betul atau salah tapi yang ada di pikiran di pikiran saya kalau misal dia menunjukkan gejala ekstrus yang terus menerus otomatis kalau misal di situ ada pejantan pejantan hewan jantannya dia pasti juga akan terinikan dokter stimulasi nah ketika jantannya itu tahu kalau misal ada induk yang ekstrus maka dia akan naik nah ketika ekstrusnya berjalan terus menerus si jantan ini pasti juga akan mendeteksi terus menerus jadi mungkin pemikiran saya dok kalau misal terjadi mounting atau yang dinaiki berkali-kali itu dapat merubah atau dapat mengaruhi anatomi dari hewan yang mengalami nymphomania sehingga tadi terjadi kayak semacam elevasi situs terus bagian ekornya yang lebih menjulang coba Hania sudah dapat clue-nya ini hubungan ekor dengan berahi apa Hania tadi jawab itu faktor eksternal ada pejantan faktor internal gimana ini Hania faktor eksternal boleh tambah lagi ayo gimana iya dokter jadikan menurut saya kalau misalnya si ini saya saya tidak tahu benar atau tidak maksudnya saya masih juga meragukan dengan jawaban ini tetapi yang saya pikirkan kalau misalnya si sapi itu lagi estrus kan dia mengkibas-kibaskan ekornya kalau misalnya dia karena dia menerima si pejantan itu buat naik gitu mungkin karena itu dokter maksudnya mengkibaskan ekornya itu gimana maksudnya gimana disapi mikas-kibaskan ekor bukannya itu untuk menghalau ini lalat nyamuk itu kan jawab gimana ceritanya berakhir dan mengibaskan ekor jawab baik tak ada clue mentok mentok dok mentok oke baik kita lanjutkan berarti ada beberapa berarti menjawabnya bisa menjelaskannya gak bisa ini gimana ini lanjutkan dua pertanyaan terakhir sekarang ke 18 ya pertanyaan ke 19 ini pengeluaran organ visera ya pada saat di stokia ya oke siapa yang salah yang menjawab video siapa oke silahkan yang salah dulu menjelaskan saya saya membayangkannya kalau misal organ visera itu akan lebih mudah menggunakan eh gak juga ya dok kan organ visera itu lunak ya salah pengertian dok maksudnya gimana nih salah pengertian yang dipikirkan baiknya saat menjawab ini gimana nih yang saya pikirkan mengeluarkan fetusnya dok kalau misal fetus itu kan nanti misalkan saja mumifikasi dok kalau misal itu kan dia bisa dipotong dulu terus setelahnya dikeluarkan atau bisa juga sesar nah yang saya pikirkan itu fetus secara keseluruhannya dok bukan organ visera kalau misal organ visera menurut saya akan lebih sulit kalau memakai gunting karena kan organnya lunak jadi kalau misal pakai gunting gak malah keluar malah hancur di dalam dok tadi saya salah mikirnya di situ ini kan gunting ya ini kan mengeluarkan organ visera gimana ceritanya gunting mengeluarkan organ visera bingung oke coba Hania kamu jawabnya pisau kenapa ini Hania ya dokter kan untuk mengeluarkan organ visera terus kalau misalnya gergaji dan kawat itu kan dia biasanya untuk mengeluarkan organ yang lebih keras karena organ visera kan dia lumbut ya dokter maksudnya lunak jadi saya mikirnya pisau kalau misalnya pakai gunting itu susah menurut saya susahnya gimana maksudnya kenapa lebih cenderung milih ke pisau daripada gunting karena yang saya pikir guntingnya itu kecil dokter pisaunya pakai golok gitu maksudnya atau gimana coba kalau pisau kan dia lebih besar daripada gunting terus juga untuk mempermudah mungkin menggunakan pisau yang lebih sedikit besar gitu dokter jawab bapak ita saya kurang yakin sih dok dengan semua pilihannya dok menurut saya kalau organ visera itu gimana ya pengeluarannya bentar ini kasusnya kasusnya dulu paham gak ini kasusnya di stokia berarti sulit lahir kan dok iya ada berapa jenis coba bapak ita sampai pertolongannya harus pakai alat-alat ini belum ingat dok belum ingat coba Hania di stokia kan kesulitan melahirkan nih ini yang mana ini jenisnya di stokianya sampai diperlukan pertolongannya seperti ini maksudnya dari pilihan ini kan dipakai semua nih sebenarnya dari kamar ilustrasi tadi juga ada membayangkan jenis di stokianya coba Hania saya juga bingung sebenarnya dokter tapi kalau dari peralatannya mungkin karena si fetusnya sudah mati di dalam istilahnya apa apa namanya tindakan ini dengan menunjukkan perangkat ini apa apa tadi fetotomi fetotomi Pak Ita sudah ingat fetotomi silahkan Pak Ita fetotomi itu berarti mengeluarkan atau memotong fetus yang sudah mati di dalam uterus dengan menggunakan bantuan peralatan bedah nah menggunakan alatnya organ visera organ visera oke fetotomi betul ya terus jadi alatnya tadi milihnya gunting bedanya gunting sama pisau apa Mbak Ita kalau misal gunting itu berarti ada dua permukaan eh dua ya dua permukaan yang tajam dok jadi kalau misal itu ya gunting kalau pisau itu berarti menyayat memotong menyayat bedanya fungsinya atau bagaimana dok terhadap indio dan anaknya dan orangnya kan ada tiga pihak dokternya indio sapi dan anak sapi yang mati kalau misal gunting beresiko dok karena menurut saya kalau misal dia masuk fetotomi terus kan terdapat dua permukaan yang tajam nah kemungkinan untuk melukainya itu lebih besar kalau yang pisau melukainya itu diarahkan ke siapanya itu ke dokternya ke anaknya ke induknya kalau gunting kalau gunting bisa kan anaknya kalau misal sudah mati berarti ya sudah gak apa-apa tapi kalau misal gunting itu kan berpotensi melukai induknya jawabannya nampak serius coba diceritakan gimana dokter iya diceritakan kenapa kamu milih pisau kenapa kamu milih gunting Kak karena kalau beda pisau dan gunting kalau gunting itu kan dia untuk menyayat eh ya menyayat kalau misal pisau itu untuk merobek jadi untuk dikeluarkan itu perlu dirobekkan oke sepertinya bingung kita lanjutkan pertanyaan terakhir ya pertanyaan benar atau salah ini rarum adalah parameter pada BSE coba Hania silahkan ya dokter kalau untuk rarum sendiri kan dia ada tiga ada densum semi densum dan rarum nah yang biasa digunakan itu adalah densum sama semi densum karena yang larum itu kalau tidak salah konsentrasinya lebih sedikit dan juga konsentrasinya lebih sedikit jadi menurut saya parameter yang menurut saya yang paling penting itu densum dan semi densum setuju dok dengan yang disampaikan Hania tambahannya mungkin kalau di rarum itu kan jadi untuk densum semi densum dan rarum itu kita sebetulnya melihat jarak antar kepala spermatuzula nah kalau misal densum itu berarti jaraknya itu rapat lebih rapat jadi atau hampir tidak ada jarak jadi kita susah untuk mengamati jaraknya kalau misal semi densum dia dalam pengamatan di mikroskop itu terlihat berjarak akan tetapi jaraknya tidak terlalu jauh sedangkan kalau rarum itu jaraknya lebih jauh atau mungkin sangat jauh misal kalau di chambernya itu ada kotak-kotak jaraknya itu bisa melebihi satu kotak atau bahkan ukurannya itu bisa melebihi satu satu sperma itu sendiri dok jadi jaraknya itu terpakai jauh nah rarum ini mengindikasikan konsentrasi dari sperma itu sendiri ketika jaraknya jauh maka sperma yang dites atau diuji itu mengindikasikan konsentrasinya yang lebih kecil atau sedikit oke baik Hani ada tambahan berita menurut saya saya setuju dengan baik tadi dokter karena kan untuk untuk rarum dan ini itu dia parameternya untuk mengetahui konsentrasi dari spermanya gitu dokter kita ada tambahkan lagi cukup dok benar cukup ya kita kita lihat skornya enggak apa enggak berubah suara satunya siapa ini Haniya dok Haniya kok jadi dibalap sama Haniya tadi salah ya iya yang di stok ya dok oke langsung ke salib seribu oke baik jadi ini adalah hasil kuis ya hasil kuis kemudian kita lanjutkan diskusi yang non kuis ya ini kelompok B ya ya betul iya dokter enggak berubah masih kelompok B kelompok B yang periode 1 tahun akademik 2000 berapa 20 20 2021 oke sekarang kita masuk ke sesi diskusi pertanyaannya ini yang pertama kapan hewan dinyatakan bunting ya hak nolnya bunting itu kapan coba Haniya pada saat di IP dokter coba ditangkap dulu pertanyaan kapan hewan dinyatakan bunting atau hamil secara apa secara teori atau ya silahkan Ania pada saat sudah terjadinya fertilisasi antara sperma dan ovum dokter dan sudah implant coba dirunut kalimatnya bikin kalimat yang komplit jadi menurut saya dijelaskan mungkin dokter dari ya iya ini kan diskusi yang menjelaskan bukan pikiran ganda ya jadi menurut saya jadi kan yang pertama itu kan kalau misalnya fertilisasi itu kan sperma dan ovumnya itu dia melebur jadi si spermanya itu dia sudah berada di dalam caluran reproduksi betina sedangkan pada saat betinanya sendiri itu dia sudah mengalami untuk sudah mengalami ovulasi kalau misalnya sudah ovulasi maka spermanya itu akan bertemu dengan ovum di ampula tuba valopii terus terjadinya fertilisasi terus setelah terjadinya fertilisasi itu setelah terjadinya fertilisasi itu maka proses selanjutnya itu akan terjadinya implantasi kalau misalnya sudah implantasi maka bisa dilakukan pemeriksaan pemeriksaannya itu bisa dilakukan secara pelepasi rektal maupun bisa menggunakan WSG itu dokter jawab Bapak Ita maaf dok tadi pertanyaannya apa ya dok kapan hewan dinyatakan bunting hewan dinyatakan bunting itu kalau misalnya yang pertama syaratnya memang harus kawin dulu dok kalau misalnya sudah kawin nanti terjadi fertilisasi kemudian terjadi implantasi dari embryo terus melalui pemeriksaannya dok di iya kapan kan kapan itu kan pertanyaan tentang waktu ya time kapan kapan ke Bogor hari minggu depan jam 8 pagi misalkan saya sudah sampai kosan coba kalau tentang kebuntingan dijelaskan silahkan ketika sudah ini dok adanya implantasi dari embryo itu dok kapan kapan kan pertanyaan waktu coba kapan yes kapan kapan mbak Ita lulus sebagai dokter hewan kan dijawab nanti setelah semester tiga lulus UASDH kapan misalkan oktober atau november tahun 2021 kan jelas ya untuk bisa menyatakannya itu biasanya harus dilakukan ini dok pemeriksaan nah pemeriksaan dini itu seperti yang ada pada kuis tadi kan bisa melalui USG nah USG itu bisa dimulai dilakukan dan diketahui ada atau tidaknya embryo itu kan 14 hari ya dok jadi mungkin itu hari ke-14 itu dok bisa diketahui hewan itu bunting atau tidak jawabah nih ya ada penjelasan lagi enggak silahkan Ania maaf dokter tadi tidak bisa amir kalau saya mungkin menambahkan untuk pemeriksaan kebuntingan tadi juga bisa dilakukan menggunakan USG ataupun palpasi perektal kalau misalnya palpasi perektal USG itu kan kita bisa melakukannya pada hari ke-14 sampai 20 hari kebuntingan sedangkan untuk palpasi perektal itu bisa pada hari ke-30 kebuntingan seperti itu 30 kebuntingan kapan buntingnya sebenarnya dia itu kapan bunting dinyatakan bahwa bunting tanda-tanda bunting itu apa parameternya apa kemudian pesaratnya ada apa begitu coba baik tak kita belum bicara diagnostiknya ya tapi ini secara teori kalau bunting itu kapan nanti kita lanjut pertanyaan berikutnya cara diagnosanya sekarang buntingnya silahkan kalau syaratnya kan satu harus kawin ya dok kalau misal kawin nanti bisa bunting atau bisa tidak nah kalau misal dia dinyatakan bunting menurut saya itu tadi dok misal terjadinya fertilisasi kemudian terjadi implantasi nah untuk mengetahui dia kalau misal dia bisa implant artinya dia bunting tapi kalau misal dia tidak bisa implant atau regresi atau luruh berarti dia tidak bunting nah untuk waktunya kapan fertilisasi itu kan terjadi ketika simen yang dideposisikan itu bertemu dengan ofum nah sesaat setelah itu dok saat setelah itu kapan hari berapa gitu kalau tidak salah implantasi pada sapi itu hari keempat hari keempat coba Hania ya dokter yes diperjelas lagi jawabannya saya bingung ya dokter tapi menurut saya kalau misalnya hewan itu misal kalau misalnya dia sudah diib terus ternyata setelah hari selanjutnya setelah diib itu ternyata si hewannya tersebut tidak maksudnya tidak menunjukkan gizala estrus lagi kalau misalnya dia sudah tidak estrus lagi terus semisal ada kalau dari fisiknya itu ada terlihat wah kebesaran pada bagian abdomen dan dilanjutkan dengan palpasi rektal ternyata bisa diketahui mungkin sudah bunting oke kayaknya ini masih membulat ya baik kita lanjutkan peranyaan berikutnya cara mengatakan kebuntingan begini bagaimana dok dok ini sound efeknya terlalu kejang oke boleh saya saya kecilkan sedikit jadi pertanyaannya cara mendiagnosa cara mendiagnosa kebuntingan dok yes cara mendiagnosa kebuntingan secara USG tadi sudah saya jelaskan bisa menggunakan transrektal kalau misal dia di propnya itu pas mengenai si embryonya nanti maka akan terlihat adanya kantong kantong seperti kantong embryo nah maka itu bisa dinyatakan kebuntingan terus kalau misal dengan cara palpasi dia bisa dilakukan itu mulai hari ke 30 nah ketika dipalpasi itu nanti akan didapatkan atau dirasakan adanya kantong fetus juga fetal slip membran oke Hania silahkan ditambahkan cara diakmosa kebuntingan ini jadi kan sudah bagian ya cara yang lain yang tidak sama dengan baik mungkin dapat dilakukan pemeriksaan terhadap uji bukan uji uji hormon progesteron dokter karena kalau misalnya progesteronnya tinggi eh kalau misalnya hamil kan biasanya progesteronnya tinggi dokter gitu caranya gimana periksa itu gimana bisa menggunakan pemeriksaan darah dokter maksudnya sampel yang digunakan itu darah terus apa lagi darahnya itu diapakan darahnya metode periksaannya itu apa apakah darah dikumpulin terus ketahuan oh ini langsung bunyi setahu saya dokter yang pernah saya baca bisa dilakukan pengujian menggunakan metode ELISA dimana kan yang diambil itu sampel darahnya terus nanti dari sarahnya itu dijadikan yang diambil dari sampel darah itu adalah serum dan di uji menggunakan ELISA selain itu selain dari darah bisa menggunakan tes urin gimana caranya bisa menggunakan paper test iya gimana coba ceritakan jangan multiple choice tapi coba diceritakan proseduralnya hasil pembacaannya gitu mungkin sama seperti kalau misalnya di manusia dokter bisa pakai test pack itu kalau misalnya dia positif 2 itu dia hamil begitu positif 2 coba Pak Ita iya dok coba kalau kalau di sati saya tidak jelas itu menggunakan apa dok misalnya saya yang belum tahu tapi kemarin di kuliah yang saya ingat itu kalau misalnya di kuda itu bisa menggunakan tes yang urin nah itu itu untuk mendeteksi adanya PMSG atau nama yang lebih terbaru itu ECG ekuin orionic gonadotropin jadi nanti kalau misalnya semacam kayak strip gitu ya dok kalau misalnya dimasukkan di urinnya nah kalau misalnya dia bereaksi atau hasil positif itu berarti ada interaksi antara si ini tadi dok gonadotropin itu serum korionic gonadotropin nah kalau misalnya dia terdeteksi itu berarti di urin tersebut memang mengandung itu nah di urin itu tidak selamanya mengandung itu itu hanya pada kebuntingan 80 80 hari kebuntingan pertama 80 hari pertama kebuntingan mungkin deteksi cepatnya itu dok halo oke baik ya berikutnya ya ini pertanyaan keberapa nih ke 21 22 23 pertanyaan ke 23 ini beberapa pertanyaan 23 tadi sudah cara kapan hewan bunting kapan diagnosa kebuntingan nah sekarang apa namanya kapan embryo organogenesis kan ini masih embryo kapan hewan dinyatakan sebagai fetus coba pertanyaan kapan berarti waktu menjadi fetus karena kalau tadi embryo masih bulat-bulat kelereng kalau sudah jadi fetus itu kapan nanti pertanyaan berikutnya bagaimana menentukan jenis kelamin coba coba saya kurang tahu dokter tapi satu bulan dokter coba Mbak Ita ini kalau menurut kalau menurut saya dia disebut fetus itu kalau misal dia sudah memiliki satu detak jantung dok jadi organ jantungnya sudah terbentuk kemudian nanti akan diikuti organ yang lain seperti otak atau bagian kepala kemudian ekstremitas seperti itu dok nah kapan itu terbentuknya kalau di sapi itu sekitar itu tadi dok 80 itu berarti dua jalan ketiga akhir trimester kalau misal sudah jantung itu sekitar 40 berarti lebih dari satu bulan dok lebih dari satu bulan ya Hani ya berapa hari Hani ya saya perang-perang kurang tahu oke berikutnya adalah kapan hewan bisa di seksing kalau sapi saja ya sapi kapan Pak Ita hari diantara hari ke 55 sampai 70 dok Hani ya berapa kalau menurut saya dokter untuk petoseksin sendiri itu bisa dilakukan eh maksudnya masih bisa dilihat menggunakan pemeriksaan secara ultrasonografi dokter nah biasanya itu ultrasonografinya itu bisa dilakukan pada hari ke 60 sampai 70 hari kebuntingan namun itu juga berdasarkan apakah kita bisa melihat atau tidak maksudnya faktor keberuntungan dokter keberuntungan maksudnya gimana ada keberuntungan iya bisa saja pada saat hari maksudnya pada saat hari 60 sampai 70 hari kebuntingan itu kita melakukan IWSG tapi ternyata tidak 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 ditemukan tapi bisa saja ditemukan dokter jadi maksudnya gimana maksudnya gimana ya mungkin juga bisa jadi kan kalau menurut saya dokter untuk fatal seksi sendiri itu pada saat USG kan gambaran dilihat itu kalau tidak salah adanya tuberkel antara jantan atau betina dimana dia itu terletak diantara dua ekstremitas kaki belakang dan juga ekor kalau misalnya yang jantan itu dia tuberkelnya akan mengarah ke menjauhi ekor maksudnya menjauhi ekor dan kalau misalnya yang betina itu dia akan mendekati ekor atau sebaliknya dari gambaran dari jantan seperti itu dokter oke baik tadi setelah seksing sekarang terkait dengan gangguan reproduksi geser ya pertanyaan terakhir yang ke 25 ke 25 tadi kan ada gang rep tadi yang di quiz ada dua ya retensio dan apa tadi distokia oke sekarang gangguan reproduksi yang lain yaitu contohnya adalah apa ini prolapsus oke bisa diceritakan tentang prolapsus Hania kenapa itu terjadi sampai penanganannya silahkan Hania ada Hania oh saya dokter iya Hania kan dari tadi Hania tidak terdengar dari dokter kalau menurut saya kalau menurut saya prolapsus uteri sendiri itu dia uterusnya itu menonjol keluar keluar jadi untuk penanganannya sendiri kita perlu melakukan reposisi kebagian dalam dari uterus sehingga uterusnya itu bisa direposisi kembali ke normalnya gitu dokter jawab bapak Ita jadi prolapsus itu ya halo dok ya halo silahkan halo ya jadi menurut saya kalau prolapsus itu keluarnya organ reproduksi yang ada di dalam baik itu vagina yang ada bagian dalam maupun uterus menyembul ke bagian luar hingga keluar dari tubuh nah penyebabnya apa penyebabnya itu adalah kontraksi yang berlebihan yang dialami atau dilakukan oleh induk oleh uterus induk sehingga dia sampai menyembul keluar nah untuk penangannya sendiri dapat di berikan dapat dilakukan reposisi seperti yang sudah disampaikan Hania jadi mengembalikan uterus uterus atau apapun yang mengalami prolapsus ke dalam nah ketika hal ini sudah dilakukan akan tetapi tidak bisa menunjukkan hasil yang bagus maka dapat dilakukan dengan penjahitan atau teknik sutur seperti itu dok oke Hania ada tambahan maaf dokter saya setuju dengan jawaban baik tadi dokter jadi untuk maksudnya untuk prolapsus sendiri itu yaitu kan karena adanya penonjalan uterus itu entah itu sebagian atau seluruhnya dari yang keluar dari vulva topegina nah biasanya itu dia terjadi karena eh maksudnya biasanya dia itu terjadi karena mungkin juga bisa karena faktor kegemukan atau obesitas selain itu juga karena hormon estrogennya sendiri dan juga kondisi dari kandangnya yang terlalu rendah ke belakang jadi pas saat partus itu dia merejan terus posisi kandangnya itu dia terlalu ke belakang sehingga bisa mengakibatkan prolapsus itu dokter oke Pak Ita ada tambahan? dok sudah disampaikan sudah disampaikan mungkin tambahan dokter iya boleh jadi menurut saya itu untuk prolapsus sendiri itu dia itu prognosinya sendiri ada yang baik ataupun buruk kalau misalnya baik itu berarti dia masih bisa direposisi karena belum ada komplikasi ataupun adanya pendarahan sedangkan kalau misalnya untuk keadaan yang buruk itu karena sudah ada pendarahan dan juga ada komplikasi dan penanganannya itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ita dokter oke Pak Ita ada? cukup? cukup dok benar saya ada dok kalau misalnya sudah mentok seperti yang sudah disampaikan Hania mungkin yang bisa dilakukan oleh peternak itu memperbaiki lingkungannya dok kalau misalnya sudah seperti itu artinya kan sudah tidak apa ya secara kualitas memang sudah turun karena sudah menunjukkan gangguan reproduksi seperti itu dok untuk menghindari kejadian berulang maka penyesuaian lingkungan itu diperlukan selain itu kebersihan atau sanitasi dari lingkungan itu juga harus diperhatikan karena kalau misal prolapsus terjadi berulang kemudian lingkungannya tidak mendukung atau malah memperburuk maka dapat terjadi gangguan lain memicu gangguan yang lain dok jadi misal kalau misal terjadi berulang misal prolapsus uteri dok kalau misal dia sampai keluar kemudian di lingkungan itu tidak mendukung lingkungannya kotor bisa saja karena ada kotoran atau yang lain nah di kotoran itu kan kita tidak pernah tahu ada apa saja di situ misalkan ada bakteri nah ketika bakteri itu ada suatu organ yang keluar kan pasti dia terpancing atau ter 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 terpicu untuk mengontaminasi prolapsus tadi dok nah ketika prolapsus itu sudah terkontaminasi bakteri maka akan memperburuk prognosisnya itu sendiri dok karena seperti yang dikatakan Hania prolapsus saja itu prognosisnya bisa buruk nah apalagi jika ditambahkan dengan adanya infeksi infeksi dari lingkungan seperti itu oke baik saya kira cukup ya jadi sesi ujian kita pada siang hari ini sudah berapa jam tadi berapa Han satu setengah dong satu setengah oh ya oke baik gimana ada ini apa komentar terhadap ujian siang hari ini silahkan Hania menyenangkan dokter tapi membingungkan juga dokter padahal materi yang sudah dijelaskan itu sudah terdapat di kuliah tetapi terkadang untuk berbicara dan menjelaskan kembali itu sulit dokter gitu oke baik coba ada komen terhadap ujian siang hari ini dok sebelum saya komen saya teringat satu hal tentang distokia tadi dok saya sudah ingat dok boleh gak dok disampaikan boleh jadi ternyata distokia itu ada beberapa jenis yang saya ingat ada dua dok jadi ada dari faktor induk dan dari faktor fetus kalau faktor induk itu berarti maternal yang fetus itu berarti fetalis nah kalau misal dari maternal itu berarti distokianya itu dari induknya misalkan dari lubang kelahirannya sendiri yang sempit atau tidak cukup lebar kemudian yang fetalis itu karena memang fetalis itu misal biasanya terjadi itu kalau dia crossbreed jadi misal sapi betinanya itu yang berit yang kecil akan tetapi jantannya itu dari jantan yang besar maka kemungkinan anaknya juga akan besar nah ketika anaknya besar jalan lahirnya hanya segitu-segitu saja itu menyebabkan distokia fetalis sudah dok itu yang saya ingat oke tambahan jawaban ya sekarang tentang ujiannya sejauh ini saya fun dok saya tuh deg-deganya karena ini nanti ditampilkan dok jadi semuanya bisa mengakses tapi saya juga bersyukur karena saya termasuk orang yang diuntungkan dengan ujian yang ditampilkan artinya saya bisa mempelajari kira-kira mempelajari dan memprediksi kira-kira dokter ulum nanti nanya apa ya gitu itu keuntungannya disitu tapi tidak menguntungkannya ya ketika saya ngeblank tadi dok kalau misal dilihat orang tua saya nih anak belajar gak ya itu nah bener dokter itu dok kesan saya saya menyukai ujian dengan sistem seperti ini terus yang kedua saya mohon maaf dok tadi saya jawabnya mungkin ditanya apa jawabnya kemana itu karena itu karena saya grogi dok dan saya memikirkan nasib saya di youtube ini dok saya juga dok oke baik jadi maksud saya kenapa saya tampilkan karena supaya yang lain bisa belajar juga ya sharing-sharing nanti kalau sudah lulus ini kan mungkin gak tahu apa masih bisa jumpa lagi atau enggak gitu kan kita masih lihat oh masih ada Hania dulu ya jangan masih ujian bareng kalau nanti sudah berkarir gitu kan punya keluarga sudah menjadi pejabat gitu kan ada kenangan wah ada sama Pak Ita saya gak bisa jawab ujian sama dokter ulum ya dok terima kasih Anda menciptakan memori ini dok jadi oke ya jadi setuju ya nanti ditayangkan termasuk untuk apa distribusi apa yang bisa dipelajari bersama ya baik baik dok oke ditutup ya atau ada lagi yang disampaikan Hania sudah dokter sudah Pak Ita cukup mungkin saya berpesan kepada kelompok selanjutnya kalau misal mendapat desain penguji dokter ulum silakan belajar semaksimal mungkin karena semakin banyak teman-teman tahu semakin mudah teman-teman menjawab dan teman-teman tidak akan malu nantinya terima kasih dok oke baik terima kasih ya Hania ada cukup mungkin cukup dokter mohon maaf dokter jika tidak maksimal jawabannya oke baik kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Rp. Alamin selamat apa selamat sore semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini menjadikan manfaat ya tetap jaga kesehatan ya semoga sehat selalu dan nanti studinya lancar sampai mencapai dokter hewan dengan hasil yang terbaik oke selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tutup ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak dok oke terima kasih terima kasih tahu terima kasih